Halo perkenalkan, nama saya Gilar dari Direkturat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Kementerian Desa. Jadi hari ini sebenarnya sejak kemarin ya kami membawa beberapa masyarakat dari Kampung Warimak, Kabupaten Raja Ampat yang merupakan lokus binaan program transformasi ekonomi kampung terpadu dari Kementerian Desa untuk berlatih berjualan promosi produk unggulan kampungnya sendiri. Nah produk unggulannya itu disini yang kita unggulkan adalah kepiting asapnya dari Kampung Warimak. Itu lagi proses apa gimana? Ini lagi proses angetin, jadi sebenarnya kepitingnya sudah diasapkan di kampungnya mereka sendiri. Kemarin kita sudah membangun semacam rumah pengasapan di Kampung Warimak, kemudian kita bawa ke sini dalam bentuk frozen, terus ketika mau disajikan ini harus dihangatkan kembali. Jadi awalnya tim dari Kementerian Desa tahun lalu melakukan semacam food mapping atau pemetaan potensi produk unggulan di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Salah satu desa binaan kami yaitu Kampung Warimak punya potensi berupa kepiting bakal. Kemudian dari situ kepiting bakalnya kita kerjasamakan dengan sekolah seniman pangan untuk dibuatkan resep kepiting asap yang nantinya bisa di frozen dan dijual ke seluruh Indonesia. Nah, dua minggu yang lalu kami sudah melakukan pelatihan pembuatan kepiting asapnya di kampung mereka langsung. Saat ini teman-teman dari Kampung Warimak kita bawa ke Ubud Food Festival untuk berlatih menjajakan promosi di event internasional yang ada di Bali ini. Jadi stok kepiting ini langsung kita bawa dari Kampung Warimaknya, cuma memang ada sedikit dinamika ya di lapangan. Kita awal tuh mengorder 200 kilo untuk masyarakat kampung, mempunyai kepitingnya untuk dikirim ke sini. Namun ternyata memang kondisi di sana sedang ada musim yang agak menyulitkan untuk mengambil kepitingnya, sehingga kita hanya dapat 58 kilo. Dan untuk dijual di Ubud Food Festival selama tiga hari ini, kita bagi-bagi porsinya per harinya. Jadi setiap hari ada kuotanya hanya sebanyak 16 sampai 17 kepiting. Jadi kalau misalkan yang mau dan berminat bisa datang lebih pagi ke Ubud Food Festival, karena tadi aja jam 11 sudah sold out ya kak. Cuma di luar kepiting kita juga ada rahang tuna dan dada tuna yang jadi makanan favorit di Sorong. Kakak-kakak semua, bapak ibu yang masih di rumah dan belum datang ke Ubud Food Festival, harapannya sore ini atau besok bisa datang ke Ubud Food Festival untuk merasakan masakannya Mama Ina. Ada kepiting asap, rahang tuna, dada tuna dengan sambal khasnya yaitu sambal colo-colo. Kita tunggu besok ya.